Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamu'alaikum, selamat siang Mas Marufin. Apa bisa mendengar suara kami? Terima kasih. 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 Akan kami admin, sudah ada kurang lebih 35 orang yang menunggu sambil kita nunggu acara. Mungkin apakah suaranya? Kita tes suara dulu. Bisa terdengar? Ya, terdengar, Mas. Cuman agak hilang-hilang sedikit. Agak putus-putus? Ya, putus-putus. Agak putus-putus ya? Masih putus-putus kah? Ya. Ya, masih putus-putus. Oke, baik. Sebentar. Terima kasih telah menonton. Untuk Mbak Kartika, mungkin nanti untuk apa yang bisa disapa, mungkin belum ada tambahan. Mungkin nanti jika lo ada, Pak. Kami masih menunggu Prof Adi Susilo, beliau belum bergabung seperti itu. Jika lo nanti sampai pada saat acara sambutan beliau belum bergabung, mungkin nanti akan ada sambutan lain, seperti itu dari perwakilan MGMP Geografi Provinsi Jawa Timur. Nanti mungkin boleh Pak Iswah Yudiharto sebagai ketua, tapi juga belum nampak bergabung juga. Tetapi kita sesuai dengan rundown acara saja, Pak. ya, seperti itu. sepertinya masih imit ya, tadi saya bilang. Mungkin ini sih Mas Muklis nantinya yang akan saya sapa, para narasumber, moderator, dan peserta. Ya, ya, Mbak. Ya, benar. Benar sekali. ya, 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 ya. ya, 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 ya. ya, 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 ya. Certain ini putus-putus sedikit sih, tapi tidak masalah. Mungkin nanti pengaruh Bandbit, tapi yang penting nanti untuk suara audio, semoga baik-baik saja. Berarti Mbak Fira bisa mendengar suara saya? Pak Sugeng out ya? Bentar. Yang share berarti Mbak Fira atau saya? Saya juga boleh Oke Mbak Fira ya Tapi host biar saya saja tidak apa-apa Pak Adi belum join ya? Pak Adi belum nampak Sudah ada tuh Mungkin kita admin ya Atau kita admin semua dahulu Oke boleh silahkan Assalamualaikum selamat siang Pak Adi Bisa mendengar suara saya Assalamualaikum Baik terima kasih banyak Pak Adi Prof Adi sudah bersedia Bergabung di acara kami Untuk nanti memberikan opening speech dan sambutan Telah bergabung bersama kita Prof Adi Bapak Marvin Zibrijo Nanti pemateri Kemudian ada Mbak Kartika Lutvia Dari mahasiswa universitas Di Ponegoro Kemudian kami masih menunggu Bapak Sugeng Sebagai moderator Seperti itu Bapak Prof Adi Terima kasih banyak Sudah bergabung Mungkin Berhubung sudah Satu kurang Sepuluh menit Kita admin Peserta semua ya Teman-teman semua Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Assalamualaikum Assalamualaikum Selamat siang semuanya Terima kasih banyak 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 Terima kasih. 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 dari Bapak Profesor Dr. Andes Adi Susilo, Magister Science, PhD. Dan kemudian akan dibuka oleh moderator. Selanjutnya kita akan memasuki materi yaitu mengenal resiko bencana geologi tumbukan asteroid atau komet. Kemudian sesuai diskusi akan dibuka. Yang terakhir kita akan melakukan foto bersama dan penghutu. Nah baik, mungkin untuk meningkatkan kecintaan kita terhadap tanah air Indonesia, setelah ini kita akan menyanyikan lagu Kebangsa Indonesia Raya. Untuk para hadirin, dimohon untuk khidmat menyanyikan lagu Kebangsa Indonesia Raya. Terima kasih telah menonton! 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 ada Bapak Adi Susiwa kami persilakan untuk menyampaikan sambutannya problem speech-nya Terima kasih Pak Gartika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ngomong-ngomong izin bahwa suara saya ini layar atau gimana ya Bapak di saat lancar bapak 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 Hai yang pertama akan mempertinya masih yang mengadakan webinar ini dan suhu Terima kasih. 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 Mohon maaf jika tadi sempat terganggu suaranya Saya ingatkan kembali untuk para peserta bisa memasihkan mikrofonnya Dan memasihkan videonya agar jalannya bisa berbeda dengan lancar Seperti itu Oke baik dan diingatkan kembali nanti akan ada absensi di akhir acara ini Atau sewaktu sesi diskusi dibuka dan diharapkan untuk para peserta Nanti bisa absensi dapatkan e-certifikat ketika rangkaian acara ini sudah selesai Ketika 9 sesi ini sudah selesai seperti itu Dan baik selanjutnya Selanjutnya kita akan lanjut ke acara diskusi Dan diizinkan saya untuk mengenalkan moderator pada siang hari ini Akhirnya acara diskusinya akan dikadu oleh Bapak Tugasudabnya Subakyo, Sargen Peningka Beliau merupakan guru M.A. Negeri 1-Sangit, Ponorogo, Jawa Timur Amriyo tinggal di Jalan Ponorogo Dan beliau menemukan pendidikan di Jalan Peningka 1186 Sargena-Sangit, Sargena di PGA Tahun 2000 Dan beliau juga Di Jalan Peningka Tahun 2000-2018 baiklah saya siap dan dan ya 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 gimana ini ya 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 Terima kasih. 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 Nah itu baru bisa kita lihat apabila kita menggunakan citra dari satelit. Hal-hal yang menai semua ini nanti akan kita dapatkan informasi dari belajar kita mengenai risiko tumbukan asteroid. Yang akan disampaikan oleh Bapak Moh Ma'rung Sudipjo SP dari Badan Hisap Rukir Agama. Ya selain itu beliau yang terakhir pada 12 Desember 2020, alumni Fakultat Teknik SikroGM. Kemudian beliau merupakan ketua dari Ketua Badan Hisap dan Daerah Tebumen, Jawa Tengah. Kemudian aktif dalam lembaga penggajian, pengembangan ilmu pengetahuan, ilmu yang salah satu tiap-tiap di Indonesia. Kemudian masuk ke harian satis. Ini adalah konaresen, 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 konaresen. Terima kasih. 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 Sudah bisa didengar suara saya? Sudah, Pak. Oke. Akhirnya, mari kita untuk menghemat waktu. Kita akan mendengarkan paparan dari Bapak Mak Rufin, yang setelah nanti waktunya kira-kira sampai 14.30, akan dilanjutkan dengan diskusi untuk tanya jawab masalah yang berkenaan dengan jatuhan meteor. Itu layar dan suasana sepenuhnya kami aturkan kepada Bapak Mak Rufin Sudipyo SD. Dipersilahkan Bapak Mak Rufin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Mas Marufin, suara masih terkendala. Terima kasih. Terima kasih. Ya suaranya bagus dah, nyari. Mohon maaf untuk peserta semua, kemungkinan ini bermasalah dari Zoom-nya. Kami mendapat laporan bahwa Zoom hari ini memang bermasalah untuk peserta yang dari status. Mungkin kami alihkan untuk peserta semuanya bisa melihat acara dari YouTube. Kemudian, Panitia yang akan tertinggal di room untuk menikmati acara. Terima kasih. 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 silakan pindah di utajan tinggal di room jadi agar Anda jaga ada teknis untuk hari ini dan Anda mendapat laporan beberapa juga terkenal terima kasih 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya, mohon maaf mungkin kalau misal sudah siap bisa langsung dimulai saja melihat sekarang yang berada di room ini sudah 80 oke karena ini sudah pukul 1.51 saya mohon waktu sampai 30 menit ke depan ya Pak ya oke oke host mohon kalau perkenan saya jadikan co-host dulu untuk bisa share screen ini Mbak Mavira silahkan baik, kami sekaligus sambil menunggu kesempatan untuk bisa share screen mungkin saya sampaikan sedikit pengantar betul yang terhormat tadi Pak Prof. Adi Susilo sudah menyampaikan bahwa biasanya kalau kita bicara tentang bencana geologi itu selalu bicara terkait dengan apa yang disebabkan dari dalam bumi dari internal bumi ataupun dari permukaan bumi kita mengenal ada gempa bumi itu disebabkan oleh pemataan pemataan lempeng di dalam bumi kita mengenal bencana gunung berapi itu juga disebabkan oleh semburan makna dari dalam bumi kita mengenal bencana tanah longsor ataupun gerakan tanah yang itu disebabkan oleh proses-proses yang bekerja di permukaan bumi tetapi dalam kasus yang unik ini kita mengenal satu resiko bencana geologi yang baru yaitu adalah yang berasal dari benda langit dalam hal ini adalah asteroid dan komet saya sebut dua-duanya asteroid dan komet karena memang dua-duanya inilah yang selama ini sepanjang sejarah bumi 4,5 miliar tahun terakhir itu sangat berperan dalam membentuk wajah bumi sehingga seperti yang kita lihat pada saat ini baik, kami lanjutkan apa yang ingin saya anggap di sini highlight-nya adalah yang pertama kita akan menjepat mengevaluasi apa yang terjadi di Bali dan Lampung baru-baru saja ini sebagai sebuah peristiwa tumbukan benda langit kemudian yang kedua kita mencoba untuk mengelaborasi bencana tumbukan benda langit sebagai sebuah bencana geologi dan terkait dengan itu maka kita juga ingin mengenal apa sih asteroid dan komet itu secara singkat dan kemudian yang selanjutnya kita juga ingin mengenal bagaimana mekanismenya sehingga asteroid dan komet itu bisa menghasilkan sebuah bencana geologi tumbukan benda langit terutama adalah bagaimana dampaknya dan kemudian yang terakhir adalah cara memitigasi bencana tumbukan benda langit tersebut dengan satu tambahan adalah kita punya kasus yang unik juga di Indonesia dan Asia Tenggara baik kami lanjutkan kasus di Bali ini terjadi hari minggu lalu 24 Januari 2021 pukul 10.27 kita ya tengah hari kebetulan saya waktu itu sedang berkendara bersama keluarga itu tengah hari itu ditelepon oleh rekan-rekan dari BMKG di Singaraja bahwa mereka itu merekam satu hal yang aneh nah ternyata persamaan dengan itu terdengar suara yang dentuman yang terdengar di maruitas wilayah Bali bahkan hingga sampai ke Banyuwangi jadi ini sudah menyeberangi Selat Bali sampai ke Pulau Jawa yang menarik di situ kemudian ada seismik yang teradam di stasiun BMKG Singaraja jadi rekaman seismiknya cukup unik dan kemudian juga ada rekaman seismik atau gelombang seismik yang teradam di sensor lain yang berada di pos pengamatan gunung api di Gunung Katur ini dua tempat yang berbeda antara Singaraja dan Katur Singaraja itu punya BMKG kalau di Gunung Katur itu punya BPMBG pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi baik yang berlanjut dan ini yang menarik juga bahwa di sana ada kesaksian terlihat hilatan cahaya sebelum terjadi dentuman nah dari faktor-faktor tersebut kami mencoba untuk mau evaluasi lebih lanjut dan kita sejauh ini menyimpulkan itu adalah peristiwa dari jatuhnya meteorit yang berasal dari bencana asteroid jadi nanti kita akan mengenal terminologi meteor meteorit dan meteoroid meteor dan meteorit jadi ini tiga-tiganya memiliki nama yang hampir sama tapi itu definisinya berbeda-beda kemudian meteoroid ini sebelum memasuki atmosfer bumi itu diameternya itu kira-kira antara 70 sampai 280 cm mungkin sekitar 1-2 meteran ya kalau kalau menggunakan angka yang lebih lebih apa lebih pendekatan lebih enak kemudian masanya itu berkisar antara 1 sampai 57 ton masa tersebut meteorit ini masuk ke dalam atmosfer bumi dan mengalami hambatan udara yang begitu besar sehingga meledak di ketinggian sekitar 30 sampai 36 km dari permukaan laut sembari melepaskan apa yang kita sebut sebagai gelombang kejut gelombang kejut ini seperti kalau bapak-bapak dan ibu-ibu itu misalnya menyaksikan petasan dinyalakan ketika petasan itu meledak yang datang ke kita itu pertama kali adalah tekanannya tekanan udaranya baru kemudian suaranya nah tekanan udara itulah yang kita teman sebagai gelombang kejut nah sebagian kecil dari gelombang kejut itu ternyata berubah menjadi gelombang seismik yang pada saat menyentuh tanah dan ini kami sajikan adalah 2 gelombang seismik 2 profil gelombang seismik baik yang terekam di Singaraja maupun yang terekam di Gunung Patul kemudian ternyata ketika kita coba evaluasi dengan menggunakan satelit menggunakan citra satelit saya menggunakan Himawari ini memang ada ketampakan awan lurus yang tidak biasa tepat di atas Selat Bali yang mengarah ke posisi ke utara Singaraja dan ini menarik sekali karena kalau dibandingkan dengan citra 30 menit sebelumnya dan 30 menit sesudahnya ini tidak ada awan lurus tersebut sehingga sementara ini kami menyimpulkan itu ada ada gangguan ataupun ada proses yang memang dipengaruhi oleh peristiwa gentuman tersebut tapi yang jelas bahwa disini yang paling menarik adalah bahwa itu gentuman tidak berdampak apapun kecuali membuat semacam kata-lam meningkatnya trafik di media sosial karena gentuman ini gentuman yang tidak biasa terdengar di siang hari dan beberapa itu menyaksikan ada keelatan kemudian kita lanjut ke yang baru saja terjadi dua hari lalu tepatnya dua malam lalu jadi ini belum sampai 48 jam ini di Lampung ini terjadi pada Kamis 28 Januari 2021 jam 21 lebih 53 di Punggur Lampung Tengah ini kita juga menduga bahwa ini adalah meteoroid dari pecahan asteroid dan ini dugaan ini lebih pasti lagi bahkan lebih bisa mendekati ke kesimpulan kenapa? karena nanti kita akan lihat bahwa disini ada meteoritnya ada sisa meteoritnya ini juga sama prosesnya ini kemungkinan besar peledak di ketinggian tertentu mungkin 30 km dari permukaan laut dan sama-sama juga melepaskan gelombang kejut sama seperti kejadian di Bali nah disini sebagian kecil gelombang kejut juga berubah menjadi gelombang seismik ini saya sajikan tampilan layar yang kita tangkap dari rekan-rekan di PMKG ada 3 sensor bahkan ada 4 sensor yang merekam gelombang tak biasa ini tapi rekan-rekan di PMKG menyatakan ini bukan gelombang gempa dan karena terlalu kecil jadi mereka tidak bisa menentukan posisi sumber dan juga tidak bisa menentukan apakah ini magnitudenya berapa jadi tapi yang jelas lebih kecil daripada kejadian di Bali yang menarik bahwa ini memang menyisakan meteoritnya ini meteoritnya yang warna kehitam ditambahin itu adalah bekas hangusan ini kalau dalam terminologi astronomi itu kita mengenalnya sebagai fusion crash jadi kerak yang hangus karena mekanisme ketika meteoroid meteor ini berjalan atau melaju di angkasa melaju di atmosfer itu mengalami gaya hambatan udara sehingga sampai suhunya itu melonjak sampai di atas 2000 derajat celcius dan disini dalam kasus lampung ini terjadi kerusakan yaitu satu atap rumah mengalami rusak ringan polong ya ada bagian kenting dan kerangkanya yang sedikit rusak dan itu bisa diperbaiki ya tapi yang jelas ini mengalami kerusakan nah dari dari fenomena-fenomena ini kita melihat bahwa fenomena di lampung ini disebabkan oleh masuknya meteoroid yang ke dalam atmosfer bumi sehingga berubah menjadi meteor dan kemudian meteor itu dalam kasus lampung itu mendarat di permukaan bumi sebagai meteorit jadi terminologinya seperti itu nah kenapa meteoroid itu bisa menghasilkan redakan karena itu mengalami apa yang kita sebut sebagai peristiwa airbus airbus atau peristiwa mirip redakan di udara jadi ilustrasinya kira-kira seperti ini meteoroid datang dari sebelah kiri jadi ini seperti pointer laser ini kemudian disini di area ini mengalami perlambatan yang sangat luar biasa deselerasi yang sangat luar biasa sehingga dia seolah-olah berhenti dan kemudian melepaskan energinya mayoritas energinya terlepas sebagai ini visualisasi gelombang kejut dan kemudian yang berwarna kekuningan ini adalah visualisasi dari sinar panas jadi mayoritas energinya terlepas sebagai gelombang kejut dan sinar panas ini kasus yang menarik karena ini hanya terjadi pada meteor-meteor yang ukurannya kecil pada meteor-meteor yang ukurannya kecil nanti akan kita pelajari lebih lanjut oke kita lanjutkan nah kenapa sih kita bicara tentang tumbukan benda langit ini adalah perdefinisi yang adalah jatuhnya asteroid atau komet ke bumi akibat orbitnya yang berpotongan dengan orbit bumi jadi orbit bumi kita itu tidak steril dari gangguan benda-benda langit yang lain di kata surya nah terus kemudian disini nah ketika asteroid atau komet itu memasuki atmosfer bumi kita mengenalnya sebagai meteor saat tiba di paras bumi kita mengenalnya sebagai meteor ini melibatkan energi yang sangat besar kenapa? ya ini sebenarnya dasarnya prinsipnya adalah persamaan energi kinetik yang sudah bapak-bapak dan ibu itu sangat pahami E sama dengan setengah mv kuadrat ya jadi tapi karena kecepatannya sangat tinggi jadi kecepatan jatuh asteroid atau komet di bumi itu minimal 12 km per detik sementara kecepatan maksimal kalau berdasarkan kajian saat ini itu adalah 72 km per detik mohon mohon digarisbawahi semuanya dalam per detik jadi kalau ingin tahu berapa km per jam ya tinggal kalikan semuanya dengan 3600 12 x 3600 itu sekian km per jam 72 x 3600 itu 255.000 km per jam jadi luar biasa cepat diameter asteroid atau komet itu bervariasi tapi ada satu hal yang pasti apabila asteroidnya itu punya diameter 1000 meter atau lebih kometnya punya diameter 1000 meter atau lebih maka tumbukannya akan sangat menghancurkan dan itu bisa berdampak global karena kalau kita bandingkan dengan ukuran bumi bumi itu diameternya 12.800 km tapi itu bisa diacak-acak oleh satu asteroid ataupun komet yang diameternya cukup 1 km saja tapi dia itu melaju dengan kecepatan katakanlah 20 km per detik dan itu yang membuat fenomena ini menjadi sangat luar biasa kemudian yang jelas ketika asteroid atau komet itu jatuh ke bumi terutama dalam diameter yang cukup besar diameternya di atas 160 meter itu dia akan membentuk kawah tumbukan kemudian melepaskan tiga jenis bencana geologi ada gempa bumi ada gempa bumi tumbukan ada tsunami bahkan tsunami nanti bisa berkualifikasi mega tsunami tsunami yang sangat tinggi melebih 100 meter tingginya ada juga letusan gunung berapi jadi tumbukan ini ternyata bisa memicu letusan gunung berapi nanti akan kita lihat mekanismenya dan kemudian terakhir bahkan berkemampuan untuk mengubah iklim jadi iklim bumi bisa dikacaukan oleh hanya sebutir asteroid atau komet yang jatuh dan kemudian disini seperti tadi digarisbawahi oleh beliau Pak Profesor Adi Susilo ini adalah jenis bencana yang very low frequency very high impact bencana yang paling memusnahkan ini terakhir terjadi 65 juta tahun silam itu menghancurkan atau menyapu bersih 75% populasi makhluk hidup yang ada jadi bisa dibayangkan 65 juta tahun yang lalu satu setelah jatuh besar dan lantaran kita kaji lebih lanjut itu membuat hanya 1 per 4 makhluk hidup yang bisa bertahan itu pun ada ada pembatasannya baik kita lanjutkan kita tadi sudah mengenal meteorit meteor meteoroid nah bagaimana ketika dia itu menumpuk bumi menumpuk dia akan membentuk tawang tumbukan dan kemudian menghasilkan efek-efek yang ada tempat bumi ada kemudian tsunami ada kemudian vulkanisme 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 ini adalah vulkanisme hotspot jadi berbeda dengan vulkanisme subduksi yang biasa kita temukan di Indonesia dan yang terakhir adalah dia itu bisa melakukan perubahan iklim jadi bumi nanti dia akan dibikin menjadi lebih dingin untuk beberapa tahun kemudian sebaliknya setelah itu akan dibikin lebih panas suhu permukaannya selama beberapa puluh tahun jadi betul-betul diacak-acak kita lanjutkan kenapa bencana geologi ini penting untuk kita bahas mari kita lihat kalau kita memperhatikan dengan bencana geologi yang lain ini adalah kejadian tsunami tahun 2011 dalam gempa megatras Tohoku yang memiliki magnitude 29 kalau kita hitung dan kalau kita hitung sesuai dengan kelompok seismik yang dipancarkan itu energinya 50 megatron TNT 1 megatron TNT itu sama dengan 20 kali lipat kekuatan gongkukulir Hiroshima jadi nanti bisa dihitung sendiri 50 megatron TNT itu kira-kira berapa kali lipat gongkukulir Hiroshima ini menewaskan 22 ribu orang kenapa? karena ya megatron tsunami-nya yang cukup besar yang kita tahu itu sampai 40 meter nah mari kita bandingkan dengan yang kedua ini adalah bencana geologi dari letusan gunung berapi yang paling dahsyat ini adalah letusan Toba muda yang terjadi 75 ributan yang lalu ini letusan gunung berapi terdahsyat di permukaan bumi selama kurun 25 juta tahun terakhir energinya itu adalah 500 ribu megatron TNT ini jadi sudah 10 ribu kali lebih kuat daripada energi gempa tahukuk Jepang gempa tahukuk Jepang itu sama dengan gempa megatras Sumatera Andaman 2004 yang menelan banyak korban di Indonesia nah letusan Toba muda energinya 500 ribu megatron TNT itu menelan korban sekitar 90% populasi homo sapiens pada saat itu nah tapi itu ternyata belum ada bandingannya dengan peristiwa tumbukan benda langit ini adalah ilustrasi dari asteroid yang jatuh ke bumi persis di milik detik awal ini tumbukan asteroid 10 km yang tadi saya ceritakan yang terjadi 65 juta tahun yang lalu itu melepaskan 100 juta megaton TNT energi korbannya 75% maluk hidup musnah dimanapun tidak ada perkecualian jadi ketika asteroid ini jatuh di seluruh bumi ini menjadi area penjara yang tidak terperi kalau boleh dikatakan dengan bayangan kita pada saat ini baik kami lanjut kita akan menjemput atau mengenal asteroid dan komet ini adalah ilustrasinya ini asteroid 2020 DC3 ini adalah sebuah asteroid yang ternyata baru ditemukan dan menjadi bagian dari bulan bumi jadi kita ternyata punya satelit yang kedua selain bulan tapi ini hanya satelit yang sementara kemudian disini kita ada contoh ilustrasi dari komet ini kebetulan difoto oleh diabadikan oleh kawan-kawan dari Jawa Timur ini Pak Ahmad Junaidi yang sangat luar biasa ini komet komet periode panjang komet swan namanya komet periode panjang dan itu yang mendekati bumi pada bulan Mei 2020 yang lalu nah asteroid dan komet itu pada dasarnya adalah bonggahan batuan yang berada di langit dalam segala macam ukuran dari yang terkecil hanya satu meter sampai yang terbesar itu kalau kita melihat keukuran sepres ataupun keukuran luto itu sampai lebih dari seribu kilometer komet bedanya kalau komet itu aktif permukaannya menyumburkan gas dan debu sementara kalau asteroid asteroid itu tidak aktif tidak menyumburkan apapun ya cuma batu yang kemudian bergerak sesuai dengan lintasannya mengikuti gravitasi matahari dan kemudian mengikuti orbitnya sendiri nah yang jelas komposisinya kalau untuk asteroid itu bervariasi ada yang sangat berpori berongga-rongga jadi mirip dengan batu apung ya kalau kita yang kita kenali di bumi mirip dengan pumis hingga sangat padat seperti yang baru kita temukan di lampung itu cukup padat itu densitasnya mungkin mendekati 4 nah kalau komposisi komet itu sangat berpori ini jadi mirip-mirip batu apung bahkan ada ada dugaan bukan dugaan jadi ada beberapa komet yang dia itu densitasnya atau masa jenisnya itu lebih kecil dari satu sehingga teorinya kalau dimasukkan ke air dia akan mengabung nah disini uniknya sebuah komet itu bisa bertransformasi menjadi asteroid dan ini banyak sekali kasusnya yang kita cumpai jadi komet bisa kehilangan gas dan debunya kemudian dia menjadi asteroid ya tidak berbuat apapun kecuali cuma bergerak mengelilingi matahari ataupun benda langit yang lain sebaliknya asteroid pun ternyata bisa berubah menjadi komet walaupun ini baru satu kasus yang kita cumpai asteroid bisa bertransformasi menjadi komet oleh dorongan papar-papar tertentu biasanya akibat panas matahari ataupun karena dia berbenturan dengan asteroid yang lain sehingga mulai membuka atau menyingkap apa yang ada di bawah geraknya nah khusus untuk asteroid yang komet yang lintasannya berpotongan dengan lebih bumi kita menyebutnya sebagai meteoroid meteor meteoroid meteoroid kata-katanya hampir sama tapi maknanya berbeda kalau masih di angkasa belum masuk ke atmosfer bumi kita menyebutnya sebagai meteoroid baik kita coba untuk kenali asteroid secara lebih lanjut ini adalah namanya asteroid Eros ini diambil dari nama mitologi Yunani Eros ini yang diabadikan dengan pesawat antariksa Nersomaker pada tahun 2001 silam asteroid ini ketika difoto dari jarak degat ini jadi lebar bingkai ini lebar bingkai ini dari kiri ke kanan ini ini adalah 12 meter ketika difoto dari jarak degat dengan resolusi tinggi ini kita tidak tidak bisa membedakannya dengan gurun sahara karena ya pantaramanya memang sama jadi pasir kemudian ada debunya ada batu yang bungkaan-bungkaan batu yang tersebar begitu rupa dengan satu perbedaan bahwa ini gravitasinya sangat kecil sehingga satu beberapa kali juga sudah dibuktikan dibuktikan itu kita cukup menambahkan kecepatan beberapa centimeter per detik saja sebab objek bisa bergerak dari permukaan asteroid ini untuk kemudian melayang ke angkasa baik kita lanjut sementara ini adalah komet ini komet difoto dari jarak degat namanya Churyumov Gerasimiko jadi diabadikan oleh wahana antariksa dari Rosetta kita akan melihat disini dari jarak degat pun ternyata juga sulit dibedakan dengan pemandangan dari asteroid kecuali satu ya ini disini ada batu kecil difoto pada tahun 2015 ini kemudian difoto di tahun berikutnya ternyata batu kecil ini sudah bergeser dari kedudukan yang tadi yang semula disini menjadi ke bagian atas pergeseran ini merupakan bukti dari aktivitas emisi gas dan debu yang ada di permukaan komet kita ingin bicarakan tentang bagaimana orbit asteroid orbit asteroid itu umumnya lonjong hingga sangat lonjong ini ada salah ketik mohon maaf hal esentrik atau sangat lonjong terus kemudian asteroid ini memiliki pusat orbit pada matahari atau planet-planet luar jadi nanti jangan heran ada asteroid yang mengorbit pada planet seperti Jupiter Saturnus Uranus maupun Neptunus dan asteroid semuanya itu mematuhi hukum Kepler 3 T kuadrat sama dengan A pangkat 3 dan memiliki inklinasi orbit yang besar tapi tidak retrograde jadi kalau dilihat dari bumi dia beredarnya tidak melawan arus melawan arusnya maksudnya tidak beredar dari timur ke barat tapi beredarnya tetap dari barat ke timur disini yang terpenting kalau kita mengkaji bencana geologi tumbukan benar langit adalah sebagian populasi asteroid orbit itu orbitnya tidak stabil kenapa tidak stabil sebab umur rata-rata pendek akibat bekerjanya dinamika orbit jangka panjang yang dikendalikan oleh gravitasi panjang besar tekanan radiasi matahari dan benturan dengan sesama asteroid yang lain sementara kalau kita lihat ke comet karakter orbitnya itu dia orbitnya bisa saja lonceng tapi ternyata juga bisa parabolik bahkan juga bisa hyperbolik seluruh komet yang sudah kita temukan itu selalu berpusat pada matahari dan dia sama seperti asteroid mematuh hukum kapal 3 jika inklinasi orbitnya juga cenderung sangat besar tapi ini jauh lebih besar sehingga bisa bersifat retograde sehingga bisa bersifat seolah-olah melawan arus kemudian ini juga sama dengan asteroid mayoritas orbitnya tidak stabil dan ini kenapa? karena umur rata-ratanya sangat pendek jadi umur rata-rata dari sebab planet itu hanya 5 juta tahun atau kurang bandingkan dengan umur rata-rata planet yang bisa sampai 10 miliar tahun kenapa demikian? akibat bekerjanya dinamika orbit jangka panjang yang disebabkan oleh baik emisi gas dan debu dari comet itu sendiri maupun dari gravitasi planet-planet besar maupun dari bintang tetangga yang kebetulan melintas jadi ada cerita juga ternyata ketika ada bintang tetangga kita yang misalnya belum ditemukan tiba-tiba melintas di dekat atas surya ini comet terganggu ada cerita seperti itu dan itu pernah terjadi dan ada cejaknya di permukaan bumi kemudian ada juga akibat gangguan radiasi matahari dan yang terakhir adalah benturan dengan antar sesama comet kita melihat asteroid di tata surya itu berkumpul di antara Jupiter dan Mars ini adalah pengetahuan yang sudah kita peroleh sejak zaman mungkin sekolah dasar ya tapi ternyata ada juga populasi asteroid yang dia itu berbagi orbit atau kita menyebutnya sebagai trojan dan dia itu berada di sekitar orbit Jupiter ada yang di depan ada yang di belakang kalau yang di depan namanya trojan yang di belakang namanya gig jumlahnya luar biasa banyak lebih dari 100 ribu kemudian disini ternyata ada juga populasi ketiga yang disebut sebagai kawasan asteroid dekat bumi ada 2 ribu asteroid sejenis yang pernah diketahui hingga tahun 2020 kemarin dan inilah asteroid dekat bumi inilah yang menjadi resiko bencana geologi kenapa karena inilah asteroid-asteroid yang berpotensi jatuh ke bumi meskipun entah kapan kita belum belum tahu kapan tapi yang jelas resikonya ada karena ini bisa lewat sangat dekat dengan bumi kita dalam konteks astronomi baik sementara untuk komet komet itu tinggal di 2 tempat ada yang disebut sebagai sabuk kuiper ini jadi berada di luar orbit neptunus sampai ke sekitar 1,5 kali lipat dari orbit neptunus itu tadi termasuk di dalamnya adalah orbit pluto pluto itu merupakan bagian dari sabuk kuiper dan kalau kita mau katakan lebih jujur pluto itu juga sebenarnya adalah bakal dari komet meskipun akhirnya dia menggumpar lebih besar dan menjadi sebuah planet kecil tapi di luar dari itu jadi kalau sabuk kuiper ada di sini ini ada kawasan lain yang lebih jauh sangat mudah diganggu oleh bintang tetangga yang lewat dan ini menjadi kawasan yang tidak berbentuk pipih seperti hanya sabuk kuiper tadi tapi ini berbentuk sebagai bola kalau kita menyebutnya bentuk speris ini yang disebut sebagai kawasan awan ork atau di astronomi itu disebut sebagai awan opik ork bedanya kalau sabuk kuiper ini adalah populasi untuk komet-komet berperiode pendek misalnya komet hari sementara kalau awan ork itu adalah populasi untuk komet-komet berperiode sangat panjang ataupun komet parabolik dan hyperbolik komet parabolik itu adalah komet yang sekali datang mendekati matahari dia kemudian akan pergi keluar tata surya tidak kembali lagi komet hyperbolik juga sama sekali datang mendekati matahari dia menempuh lintas hyperbolik dan dia kemudian akan keluar dari tata surya tidak kembali lagi kami lanjut ini menarik sekali dari menasih catatnya populasi asteroid dan komet itu ternyata mereka sebenarnya juga sama seperti planet kita berasal dari planetisimal tapi yang gagal membentuk protoplanet sehingga mereka hanya mengerombol di tepi tata surya perubah kemudian planetisimal tersebut terlempar hingga menempati lokasinya sekarang lewat terjadinya planetari great migration sekitar 4 miliar tahun silam asteroid kemudian berkumpul di sabuk utama di trojan Jupiter dan di kawasan dekat bumi sementara komet disimal atau bakal-bakal komet itu berkumpul di sabuk piper zona humbitan zona hamburan dan awan ork planetari great migration ini menyebabkan Jupiter dan Saturnus itu bersama-sama membentuk sabuk utama jadi lebih mendekat ke matahari ini prosesnya luar biasa sekali jadi 4 miliar tahun silam oke ini ada juga ada juga simulasinya saya sampekan juga disini jadi sekitar 4 miliar tahun silam itu susunan planet-planet besar itu yang paling dekat ke matahari itu adalah Jupiter kemudian diikuti dengan Saturnus kemudian diikuti dengan Neptunus dan kemudian yang paling luar pada saat itu adalah Uranus tapi dengan terjadinya planetari great migration planetari great migration ini dikendalikan oleh Jupiter dan Saturnus jadi 2 planet besar ini Jupiter dan Saturnus itu memang unik ketika kedua-duanya itu saling bersinkronasi bersinkronisasi jadi saling apa istilahnya berbagi orbit saling bersinkronisasi sehingga periode orbitnya itu merupakan kelipatan bilangan bulat dari periode orbit lawannya itu terjadilah hentakan gravitasi yang menyebabkan Jupiter dan Saturnus itu terdorong mendekati kematahari tapi Uranus dan Neptunus itu terdorong menjauhi matahari Uranus mengalami nasib yang sedikit lebih enak karena dia terdorongnya tidak jauh tapi Neptunus terdorong paling jauh nasibnya paling mengenaskan karena dari tadinya dia itu planet yang berada di sisi dalam kemudian menjadi planet yang paling luar dorongan-dorongan ini yang kemudian menyebabkan tata surya itu planet islamanya diacak-acak dan kemudian di tata ulang sehingga menjumpai bentuk seperti yang ada pada saat ini kemudian kita berlihat beralih ke meteor meteor adalah kelanjutan dari asteroid dan komet itu masih diklasifikasi lagi ada yang disebut sebagai meteor biasa jadi kalau bapak-bapak atau ibu-ibu melihat ke tengah malam tiba-tiba kemudian ada lintasan cahaya tidak lama mungkin sekitar satu detik itu adalah meteor biasa itu ciri khasnya adalah punya maktidu atau magnitude itu kurang dari min 4 jadi kurang terang dari Venus itu dia ukurannya paling hanya sebesar debu ataupun sebesar putih pasir dan dia musnah di ketinggian sekitar 60-90 kilometer hanya terlihat di malam hari sementara yang kedua kita mengenal ada yang namanya fireball atau meteor terang ini magnitude lebih besar daripada meteor tapi lebih kecil daripada angka min 14 min 14 itu berarti seterang bulan purnama ini meteor terang ini berasal dari meteorit yang seukuran kerikil hingga seukuran pola ini musnah di ketinggian sekitar 30-60 kilometer dari permukaan laut jadi kita harus sangat berterima kasih sekali bumi itu memiliki atmosfer yang ukurannya pas sehingga ketika ada batu-batu yang jatuh dari langit itu hampir semuanya itu bisa dimusnahkan di ketinggian antara 30-90 kilometer dalam kasus meteor terang ini kita kadang mendengar detuman tapi tidak selalu diikuti ada meteorit nah kemudian dalam kasus meteor terang ini itu bisa dilihat di siang hari meskupun yang melihat juga harus lebih awas karena tidak tidak semua gejalanya itu sangat-sangat menonjol dibandingkan dengan yang nanti akan kita lihat yang terakhir kita akan melihat yang namanya meteor sangat terang atau poloid nah ini adalah monsternya punya magnitudo itu lebih besar daripada 14 jadi dia lebih terang daripada bulan Purnama ukurannya itu pasti lebih besar daripada Pungkahan dan ini selalu menyisakan meteorit selalu diikuti dengan tentuman dan dapat berdampak meteor yang sangat terang yang pernah kita kaji jadi kalau dalam astronomi itu pernah dihimpun data-datanya itu memiliki tingkat terang atau magnitudo itu sama dengan terangnya matahari sangat terang sehingga bayangan itu kelihatan sehingga cecak-cecak lain juga dapat dilihat dan itu memiliki dampak nanti akan kita lihat nah ini adalah sebuah ilustrasi bagaimana meteoroid masuk ke dalam atmosfer bumi menjadi meteor sangat terang atau poloid ya poloid ya disini dulu sebagai polide karena ini menggunakan bahasa Inggris kalau dalam termologi bahasa Indonesia kita menyebutnya sebagai poloid nah ini poloid ini menembus masuk terus ke atmosfer bagian bawah sampai ke lapisan stratosfer mendekati ke lapisan stratosfer mendekati ke lapisan troposfer sebelum kemudian terpecah disana dan kemudian menyirami permukaan bumi sebagai megahujan meteorit walaupun ketika menyentuh permukaan bumi nanti meteoritnya ini kecepatannya sudah sangat lambat oke lanjutkan kita sekarang bicara tentang apa yang terjadi ketika meteor besar itu masuk ke permuka bumi dan kemudian bagaimana dampaknya ini dibedakan menjadi berdasarkan masanya kalau masanya meteorit itu kurang dari 7 ton itu kita tidak perlu khawatir nyaris tak berdampak atmosfer bumi bisa mengelolanya dengan baik dan kemudian mengusnahkannya di ketinggian yang terlihat saya sebut maksimal 90 km minimal 30 km tapi kalau meteoritnya itu lebih besar dari 90 ton 900 ton bahkan apabila lebih besar dari 90 ribu ton nah ini baru rencana geologi sudah membayang di depan mata sebab kenapa? sebab pada meteorit dengan kecepatan lebih dengan masa lebih dari 90 ribu ton itu dia akan menumbuk bumi tanpa bisa dijegah oleh atmosfer dan menumbuk bumi dengan kecepatan tergantung pada kecepatan awalnya apakah 12 km per detik ataukah maksimal 72 km per detik dan nanti energinya akan luar biasa besar karena kita tahu bahwa energi tumbukan itu adalah sebanding dengan kuadrat kecepatannya nah pada meteorit yang besar dan berukuran rasa mereka akan membentuk kawah tumbukan dengan diameter kawah itu antara 12 sampai 20 kali lipat dari diameter meteor pada meteorit yang besar dan rasa maka energi tumbukan itu akan berbanding pangkat 3 dari diameternya jadi bisa dibayangkan kalau meteoritnya itu misalnya diameternya adalah 2 kali lipat lebih besar kita akan mendapatkan energi tumbukan yang 8 kali lipat lebih tinggi daripada sebelumnya dan kemudian di sini kawah itu tidak hanya berupa cakungan biasa tapi dia akan produksi material tumbukan yang volumenya itu berbanding lurus dengan pangkat 3 dari diameter kawah jadi fungsinya ini fungsi pangkat 3 diameter kawah itu fungsinya 12 sampai 20 kemudian energi tumbukan itu fungsinya pangkat 3 juga terus kemudian volume kawah itu juga fungsinya pangkat 3 juga di sini di sini sebagian besar dari energi tumbukan itu akan digunakan untuk mengkawah untuk menggali tanah istilahnya baru kemudian sisanya digunakan untuk melepaskan gelombang kejut dan sinar panas atau thermal rice kita akan melihat juga di sini sebagian besar materi produk tumbukan itu mengendap di sekitar kawah tapi ada sisa yang membumbung tinggi sampai memasuki lapisan calon tersebut dan di sini lah bahayanya baik kita lanjut ke ilustrasi berikutnya ini adalah yang terjadi di Rusia tahun 2013 terjadi satu kota yang disebut Jelia Finks itu dia kedatangan asteroid yang berubah menjadi meteoroid yang kemudian berubah menjadi poloid sangat terang ini seterang matahari ketika masih melintas di langit ini melepaskan energi 600 kiloton TNT itu sekitar 600 dibagi 20 30 kali lipat kekuatan pengukur apa dampaknya 495 orang terluka bakar tingkat satu jadi ini panah ini adalah lintasan meteoritnya lintasan poloidnya ini di sini adalah orang-orang yang melaporkan mengalami luka bakar di sisi utara dan di sisi selatan dari lintasan tersebut bukan hanya itu bahkan ada 1613 orang melaporkan mengalami luka iris jadi mengalami luka-luka ringan hingga sedang kenapa karena terkena hamburan kaca hamburan kaca itu berasal dari 7320 bangunan yang rusak akibat tempasan berlubah kejut sama seperti pola tadi kita melihat di sini ini ada lintasan meteorit ini lintasan dari poloidnya di sisi utara kita melihat ada bangunan-bangunan yang rusak kacanya sampai pecah dan kemudian di sisi selatan kita juga melihat ada bangunan-bangunan yang juga yang pecah rusak akibat terkena kelompok-kelompok kejut dari poloid ini baik kita lanjut di sini terkait dengan mekanisme dampak ini adalah bagaimana proses bagaimana sebuah poloid itu bisa menutup kawah tumbukan di sisi kiri adalah bagaimana kalau dipandang dari sudut pandang geologi ada zona lelehan ada zona metamorfosis tekanan ada zona fleksiasi dan kemudian kalau di sisi kanan ini adalah sebuah simulasi siderata yang disampaikan oleh kering dan kawan-kawan di tahun 2001 untuk menggambarkan bagaimana terbentuknya kawah northern rise yang diameternya 24 km di Jerman sekitar 15 juta tahun silam kita bisa melihat bahwa ada material tumbukan yang menyembur ke atas vertikal menuju ke atmosfer dan inilah yang menjadi sumber masalah dari bencana geologi akibat tumbukan berlangit baik kita lanjutkan di sini sebuah kawah bisa dikatakan sebagai produk tumbukan asteroid atau komet ketika dia memiliki ciri-ciri yang sangat khas ini kalau dalam geologi mungkin sudah banyak yang dipelajari pertama dia memiliki pembalikan stratigrafi jadi ini adalah sisi diagram potong dari sisi atau bagian tepi kawah meteor Arizona ini kawah meteor yang paling terkenal jadi kalau itu disebutkan oleh tumbukan asteroid ini pasti ada lapisan yang lebih tua di bawah kemudian lebih muda di atas tapi di atas dari lapisan yang lebih muda ini ternyata masih ada lapisan lagi yang lebih tua dari stratigraphic inversion ini ciri khas yang pertama ciri khas yang kedua secara mikroskopis kalau kita ingin melihat ke kristal kuasanya itu akan kita temui kita jumpai pola-pola garis lurus ini ini hanya bisa terjadi oleh dua sebab jadi ini hanya bisa disebabkan oleh hempasan gelombang kejut yang sangat kuat pada tekanan itu mungkin di atas 50 gigapaskal dan ini disebabkan oleh dua hal hanya oleh dua hal yang bisa kita ketahui di alam semesta yang pertama adalah peristiwa dan kemudian yang kedua oleh tumbukan dunia langit dalam bahan ini adalah tumbukan asteroid dan komet kemudian secara megaskopis kita juga bisa melihat di sini ada yang namanya shutter cone jadi batuan apakah itu sedimen ataupun batuan pegu ketika dihantam oleh gelombang kejut itu strukturnya akan rusak sehingga dia akan kelihatan seperti ada gores-gores yang mengesankan mirip rambut atau kalau disebut di sini sebagai mirip ekor kuda jadi dalam khasana tumbukan kita menyebutnya sebagai shutter cone dan di sini biasanya itu ada meteoritnya walaupun tidak semua kalau tumbukan itu diketahui memiliki meteorit karena kalau tumbukannya sangat luar biasa itu meteoritnya biasanya hanya bisa dicumpai pada skala mikroskopis baik kita lanjutkan tentang mekanisme dampak tadi sudah kita pelajari di sini di bumi pada saat ini kita hanya menjumpai sekitar 190 kawah hingga pada tahun 2019 silam ya ini sangat bisa dipahami dibandingkan dengan di bulan bulan itu memiliki lebih dari 10.000 kawah karena di bumi bekerja proses-proses erosi jadi baik itu akibat air akibat angin ataupun akibat es dan kemudian juga bekerja proses-proses tektonik sehingga kawah-kawah yang dulu pernah terbentuk di bumi itu kemudian terkebur oleh sedimen atau bahkan kemudian sudah masuk ke lapisan mantel terus bersifrasi dengan bersama dengan subduksi dari lempeng tektonik ini ada 190 kawah mayoritas teman di Eropa dan di Amerika karena memang disana lah yang studinya paling banyak diselenggarakan di Asia di Afrika itu masih cukup jarang yang menarik bahwa di Asia ini kita menjumpai satu kawah namanya Wabar di tengah-tengah padang pasir Saudi Arabia ini kawah usianya masih sangat muda mungkin sekitar 250 tahun dan ini peristiwa ini dilihat oleh orang-orang pada saat itu terkait dengan kawah ini ada yang menarik sebab kenapa? sebab ternyata untuk bapak-bapak yang beragama Islam saya mohon maaf saya mengkaji terkait dengan cerita-cerita yang terkait dengan cerita Islam tapi ini bisa juga menjadi pengetahuan bagi kita bersama ini ada dua peristiwa yang diduga itu terkait dengan jatuhnya benda langit yang pertama adalah peristiwa yang dialami oleh Nabi Lut umat Nabi Lut di kota Sadum atau kita menyebutnya sebagai Sodom itu di tepi laut mati jadi ketika laut mati ketika kota itu di asap kalau dalam bahasa Islam itu di asap itu ada proses yang terjadi dari langit dan kemudian menyebabkan bangunan yang sudah dicumpai di kota Sadum sekarang ini itu runtuh ke satu arah jadi cukup luar biasa uniknya runtuh ke satu arah dan mengalami jejak-jejak peningkatan suhu hingga sekian ribu derajat jatis ada jejaknya di situ baik kemudian kita lanjut yang kedua peristiwa yang kedua peristiwa sejarah yang kedua yang kemudian yang kemungkinan itu terkait dengan peristiwa tumbukan benar langit itu adalah ketika pasukan bergejah Bintar Raja Abraha itu hendak memasuki Mekah tapi kemudian lanjut berdasarkan identifikasi dari ciri-cirinya kemudian juga dari lokalitas bencana yang dialaminya itu kami menduga bahwa itu ada kaitannya dengan peristiwa tumbukan benar langit yang dalam hal ini spesifik disebut sebagai airbus airbus yang terkanalisasi akibat terjadi di sebuah lembah baik kami lanjut ini adalah bagaimana hubungan antara diameter meteoroid yang nanti akan membentuk sebuah kawah tumbukan dan dampak lingkungannya kalau meteoroidnya itu lebih besar dari 160 meter oke lah kita tidak akan tidak akan mungkin tidak akan banyak menggubrisnya dalam tanda kutip meskipun ini ketika meledak ketika jatuh ke bumi itu dia tidak meledak di atmosfer tapi dia langsung membentuk kawah dan kemudian dia akan menimbulkan kerusakan di kawasan Sulat Jabodetabek tapi ini baru dapat dikatakan sebagai kerusakan yang ringan tetapi jika diameternya itu 350 meter ke atas baru kita berpikir lebih lanjut sebab kenapa? sebab itu akan membentuk kawah berdiameter 6 kilometer dan dampak tumbukannya gelombang kejut yang dilepaskannya itu akan meruntuhkan rumah bangunan di wilayah seluas pulau Sumatera bisa dibayangkan sementara tumbukan di perairan itu akan menghasilkan tsunami jelas ini apabila meteoroidnya itu berdiameter 700 meter ini dampak tumbukannya jadi dari gelombang kejut yang dilepaskannya itu akan bisa meruntuhkan atau menghancurkan wilayah seluas Taiwan dan dampak global dampak iklim yang ditimbulkannya itu akan berskala regional sementara jika diameter meteoritnya itu 1700 meter ini akan menyebabkan perubahan iklim bumi buminya tidak bermasalah jadi orbitnya tidak berubah kemiringannya tidak berubah tapi iklimnya bisa berubah tumbukan di perairan itu akan menghasilkan tsunami raksasa tsunami raksasa kita menyebabkan sebagai mega tsunami ketinggian itu minimal 100 meter dalam kasus tumbukan esteroid yang pernah dikaji terutama adalah tumbukan yang terjadi 2 juta tahun terjadi di Altanin itu di dekat dari Antartika ini terdapat jejak-jejak yang menunjukkan bahwa ini memicu terjadian tsunami raksasa yang tingginya di tempat terjadinya tsunami itu sampai 1 kilometer sementara di perairan-perairan lain di seluruh bumi pada saat itu tingginya kebaliasi antara 30 sampai 100 meter jadi dampaknya itu luar biasa dampak tumbukan dari asteroid atau meteorit bergali setengah 1700 meter itu bisa menghancurkan ruas wilayah seperlima luas dunia jadi memang ini bukan main-main kalau diskematikan itu kira-kira seperti ini tumbukan asteroid atau poloid itu pada kesempatan pertama itu hanya menyebabkan bencana geologi yang kita kenal ada gelombang kejut ada kemudian gempa bumi tumbukan ada kemudian tsunami ada juga sembunuran mata material dari kawah ini dampak langsung jadi spontan terjadi ketika tumbukan tersebut berlangsung tapi setelah itu kemudian kita mengenal ada dampak tertunda delay ada kebakaran hutan menarik sekali kenapa sebab dari tumbukan yang disebabkan oleh asteroid atau kome tadi itu kemudian materialnya akan kembali masuk ke bumi dan itu akan memanaskan udara demikian rupa nanti akan kita lihat dalam kasus 65 juta tahun silam sehingga kebakaran hutan akan berlangsung secara global dan itu akan menghasilkan jelaga racun pirotoksin dan kemudian bisa berujung ke hujan asam nah jelaga ini menimbulkan masalah yang berikutnya yang kita sebut sebagai tapir surya tapir surya ini bukan kosmetik yang ibu-ibu mungkin sangat kenal sehari-hari ya tapi tapir surya ini adalah lapisan jelaga bersama dengan asam sulfat bersama dengan aerosol sulfat bersama juga dengan debu dari produk tumbukan yang tersembur tinggi sampai ke lapisan stratosfir dan kemudian tidak bisa turun dengan cepat nah tapir surya ini menyebabkan sinar matahari itu terhalangi untuk tiba di permukaan buku tumbuh-tumbuhan itu bisa berfotosintesis ketika intensitas sinar matahari itu hanya 1% dari yang diterima di saat misalnya ketika juaca cerah tapi jika intensitas sinar mataharinya itu kurang dari 1% fotosintesis berhenti dan ketika pada saat itu terjadi hari itu akan selalu gelap meskipun secara teoris dan siang hari secara pandang memendek malah hari-hari kita mungkin hanya akan seterang seperti pada saat bulan purnama dan implikasi berikutnya karena kita tahu bahwa ada hubungan antara penyanyiran matahari dengan sulit permukaan bumi ketika sinar matahari yang kita terima kurang maka bumi akan tingin kalau kalau dalam istilah tumbukan kalau dalam istilah astronomik kita membuatnya sebagai musim dingin tumbukan impact winter ini padanan dari nuklear winter kalau dalam perang nuklear baik, kemudian kita lanjutkan berikutnya efek itu juga masih akan terus berlanjut ketika tumbukan itu terjadi dia akan menghasilkan oksidon-oxidon nitrogen oksidon itu akan bertahan selama bertahun-tahun ini akan menyebabkan hujan asam akan menghancurkan lapisan oksidon dimanapun dan juga akan menyebabkan terjadinya pendinginan global juga tapi bumi masih akan mengalami hal berikutnya dan ini yang paling 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 menghanaskan karena kita juga akan mengalami hujan asam yang disebabkan oleh sulfat tadi saya sebut ketika tabur surya itu salah satu komponennya adalah air asam asam sulfat nah ketika partikel-partikel tabur surya itu sepenuhnya sudah mengendap kembali ke bumi ternyata kita akan mengalami bencana selanjutnya pemanasan global akibat dari meningkatnya jumlah karbon dioksida dan kuat air di atmosfer dalam jumlah yang luar biasa jadi miliaran ton dikirimkan oleh tumbukan benda langit ke atmosfer jadi inilah permasalahan utamanya ketika bumi kemudian dibuat dingin terus kemudian bumi dibuat panas dan ini yang membuat makhluk hidup kemudian tidak bisa bertahan kenapa kita bisa mengatakan begitu ini sudah pernah terjadi 65 juta tahun silam baik kami sekarang kita tinjau apa yang terjadi di Suksuluk 65 juta tahun silam itu adalah asteroid berdiameter 10 km yang jatuh di tempat yang sekarang menjadi semenanjung Dukatan itu membentuk kawah raksasa sangat luar biasa besarnya itu diameternya mungkin 300 km walaupun yang sekarang ditemukan itu baru 180 km kemudian ini energinya sangat luar biasa itu mencapai 100 juta megaton TNT seperti apa energi sebesar ini bayangkan bom nuklid Hiroshima itu ada 5 miliar kemudian diledakkan bersama-sama seperti itu ini menghasilkan gempa bumi dengan magnitude 10 dan juga menghasilkan megastunami megastunaminya mengenai seluruh pesisir dimanapun pada saat itu malah ada satu simulasi menyebutkan di perairan Amerika itu masuk ke daratan sampai 100 km ini ini tidak ada bandingannya kalau dalam sejarah kemudian ini tumbukan ini memicu kebakaran global dan menginjaksikan mengelahiran ton jelaga dan oksigen nitrogen kemudian ke atmosfer seperti tadi saya ceritakan nah juga mengalami pendinginan global disusul dengan pemanasan global selama berat 30 tahun sampai beratus tahun bumi dengan makhluk 10 gelombangnya gelombang seismiknya tersebar ke segala arah tapi karena saking kuatnya mereka akan bertemu kembali di satu titik yang disebut titik lawan atau antipode yang pada saat itu terlesak di kawasan India sekarang sehingga menimbulkan pemanasan adiabatik dan pemanasan ini memperlemah kerah bumi di situ sehingga memicu atau meningkatkan terjadinya erupsi vulkanik spot di biasa jadi kalau kita selama ini di Indonesia mengenal erupsi penuh merapi mungkin sebatas di merapi ataupun tambora ataupun tinjani tapi kalau erupat spot itu bisa memuntahkan magma sampai dalam hitungan miliaran meter kubik jadi bukan lagi jutaan meter kubik tapi sudah dalam hitungan miliaran meter kubik dan dampaknya sangat luar biasa besar baik kami lanjut seluruh kombinasi dampak itu itu menyebabkan musnahnya 75% kelimpahan makhluk hidup pada saat itu termasuk dinosaurus jadi sebelum terjadinya tumbukan ini dinosaurus itu merajai dunia dengan variasinya tapi ketika tumbukan ini terjadi dinosaurus dan juga seluruh makhluk hidup yang beratnya lebih dari 20 kg itu tidak bisa bertahan kenapa tidak bisa bertahan karena mereka tidak punya makanan nah tumbuh-tumbuhan berhenti berpotosintesis otomatis mati kemudian pemangsa atau konsumen tingkat 1 ikut-ikut dan kemudian musul mati ketika konsumen tingkat 1 mati kemudian konsumen tingkat keduanya juga ikut-ikutan musnah sesuai dengan rantai makanannya masing-masing jadi disini yang menyebabkan kenapa tumbukan bandana ini jadi masalah yang sangat luar biasa ini adalah ilustrasinya asteroid 10 km jatuh di semenantin dikelilingi oleh arkeopterik asteroid dinosaurus yang bisa terbang pada saat itu ini adalah dampak dari gelombang kejutnya dan sinar panasnya jadi bisa merontokkan daerah seluas ini jadi hempasan gelombang kejutnya sampai menyebabkan pohon itu bisa mudah dengan mudah tumbang dari dampak lingkungannya ini adalah dampak tsunami jadi asteroidnya jatuh disini tsunami berderap ke arah utara ini setinggi sekitar 100 meter ini orang-orang kalau kita orang Jawa kebetulan orang Jawa ini pada waktu itu akan bilang ini kebetulan untung Wai untung saja kenapa? karena asteroidnya jatuh di tempat yang lautnya dangkal jadi tsunami-nya atau megastunami-nya itu hanya setinggi maksimal 150 meter kalau jatuh di samudera dengan kedalaman 5000 meter ini megastunami-nya akan sangat luar biasa mungkin di atas 20 meter kalau menurut simulasi dan ini adalah endapan tsunami-nya sekarang masih ada ini salah satu yang bisa ditemukan di Mimbral di Meksiko ini adalah endapan tsunami kemudian juga dilapisi atau dilayari dengan oleh endapan produk-produk tumbukan yang lain nah ini adalah dampak globalnya dalam hitungan jam sehingga kemudian hitungan beberapa minggu kemudian ini terjadi kebakaran utang secara global ini bisa kita lihat ini berdasarkan pada posisi kedudukan 65 juta tahun yang lalu ini kebakaran ini terjadi di area-area yang diselimuti oleh warna cingga ini kenapa terjadi kebakaran global? karena ketika asteroid itu jatuh disini itu dia menyempurkan material tumbukan hingga melampaui ketinggian 1000 km dari permukaan bumi dan material ini 75% diantaranya itu akan masuk kembali ke bumi material yang sudah keluar dari bumi kemudian masuk kembali ke bumi itu pada dasarnya adalah material ketika material itu masuk meternya bukan cuma 1-2 tapi sampai triliunan jadi kalau bisa digambarkan hari-hari ketika terjadi tumbukan itu itu malam-malam kita itu dihiasi oleh sinar yang sangat terang susul-menyusul setiap saat dan disini meteor itu tidak hanya sekedar melepaskan sinar tapi juga melepaskan panas sehingga secara akumulatif membuat suku udara itu akan meningkat saat suku udara meningkat itu membuat hutan kayu bahkan yang basah sekalipun itu dengan mudah bisa terbakar saat sepontara ini adalah evolusinya suhu paras bumi pasca tumbukan jadi begitu terjadi tumbukan permukaan bumi akan naik sangat tinggi suhunya akibat terentrinnya encikta meteor yang masuk kembali jadi produk tumbukan yang masuk kembali sebagai meteor ini yang menuju kebakaran global kemudian suhu bumi akan secara bangasir-bangasir menurun ketika terjadi terbentuk tabir surya ada debu kemudian ada jelaga ada nox ketika tabir surya terbentuk kemudian suhu permukaan bumi menurun di bawah titik normal sampai bertahan selama bertahun-tahun kemudian ketika debu dan semua partikel ini kemudian bisa mengandang kembali masih tersisa ada H2O dan CO2 dan ini menyebabkan suhu permukaan bumi secara perlahan-lahan naik-naik sehingga sampai akhirnya terjadi tingkat pemanasan global dan itu bertahan hingga berpuluh-puluh tahun kalau satu perhitungan itu sampai bertahan hingga seribu tahun jadi luar biasa pemanasan global baik kami lanjutkan ini adalah apa yang tersisa dari kawah sikshuluk atau tumbukan 65 juta tahun yang lalu jadi kalau di permukaan itu kita tidak akan melihat apapun karena kawah ini sudah terkubur di kedalaman 600 km akibat proses-proses tektonisme kita hanya bisa melihat gejala-gejala yang nampak di permukaan dari eksistensi kawah ini ini ada di Semenanjung Yukatan Meksiko jadi ini adalah kawasan yang belum jadi pusat peradaban maya dan ternyata luar biasanya bahwa di sini ini ada titik-titik tepi kawah atau kita menyebutnya sebagai rim crater dan di sini ada titik-titik yang disitu banyak menimbulkan mata air mata air di kawasan Kars luar biasa sekali titik-titik mata air itu ternyata membentuk kelurusan yang sangat persis dengan berdirinya dari kawah yang ada di bawahnya kami lanjut tumbukan ini sangat dikenal karena menindapkan lempung hitam yang kaya karbon di seluruh dunia dimanapun di permukaan bumi khususnya jika permukaan bumi itu berusia lebih dari 65 juta tahun karena kita ingat bahwa tumbukan ini terjadi 65 juta tahun yang lalu nah ini adalah salah satunya yang ditemukan di Colorado di Amerika Serikat jadi di bawah ini adalah batu lempung serpi dan batu bara dari masa kapur ini digiologi sangat berkenal terkait dengan masa kapur ini kemudian di atasnya ada batu berpasir yang diindapkan dari era karsier di antara dua batuan ini tercepit lempung hitam bekas kebakaran hutan jejak dari tumbukan 65 juta tahun baik kita lanjut sekarang bagaimana mitigasinya mitigasi ini didasari oleh satu pemikiran bahwa manusia itu juga tidak ingin kejadian 65 juta tahun yang lalu itu terjadi kembali terjadi kembali kenapa? sebab kalau kita melihat berdasarkan analisis-analisis geologi dan astrogeologi yang sudah dikecehkan oleh rekan-rekan di seluruh dunia itu kejadian tumbukan benda langit ini adalah kejadian yang berulang meskupun very low frequency secara rata-rata kejadian seperti yang menyebabkan musnahnya di Indonesia harus itu terjadi setiap 30 juta tahun sekali 65 juta tahun dikurangi 30 itu adalah 35 juta tahun yang lalu 35 juta tahun yang lalu ternyata memang terjadi tumbukan ganda satu membentuk kawah besar di Amerika bagian selatan itu disebut sebagai kawah C-shaped C-shaped bay itu tidak jauh dari New York terus kemudian yang kedua itu membentuk kawah yang namanya poppy gay di Rusia dua-duanya itu sama-sama kawah raksasa ukurannya 100 kilometer meskipun pada saat itu ternyata makhluk hidup yang musnah itu lebih sedikit dan jika 35 juta tahun itu kita kurangi dengan 30 juta tahun sebagai angka rata-rata itu seharusnya seharusnya sudah terjadi tumbukan yang lain yang sama dahsyatnya itu pada masa 5 juta tahun silam tapi ini ternyata belum terjadi makanya astrobiolog itu cemasnya di sini ternyata belum terjadi kalau dilihat dari sejarah bumi selama 50 juta tahun terakhir itu kita belum menjumpai tumbukan yang betul-betul memiliki kualifikasi raksasa sehingga itulah yang memudah mendasari dibutuhnya jejaring pemantauan penyikian beda langit global dan kemudian juga membentuk skala Torino skala Torino itu milik dengan skala Richter jadi ini skala untuk komunikasi resiko bencana ke publik memiliki rentang skala dari 0 sampai 10 ini contoh implementasinya ini contoh implementasinya ada tumbukan pembentuk kawah meteor di Arizona itu skalanya adalah di Laban tumbukan pemusnah dinosaurus 65 juta tahun silam itu skalanya 10 ini yang paling gede sementara yang kejadian di Jalehabing stand 2013 yang tadi saya sebutkan itu ternyata malah skalanya cuma 0 kenapa 0 ya karena dianggap tidak menimbulkan korban yang signifikan jadi korban doka itu ya ada tapi tidak kemudian dihitung sebagai sebuah kasus yang berdampak sistemik medikasi ini ini kemudian juga dilakukan dengan melaksanakan eksplorasi antarisa ke asteroid dan komet pengancam jadi sejak tahun 1986 sampai sekarang itu sangat banyak misi antarisa yang memang dirancang untuk terbang ke asteroid tapi bukan ke komet nah lanjutnya kenapa kemudian dirancang eksplorasi antarisa seperti itu karena manusia juga ingin membentuk sebuah sistem defleksi atau eliminasi terhadap asteroid dan komet pengancam ini jadi filosofi yang dibangun daripada membiarkan asteroid atau komet terjatuh ke bumi seperti yang dialami dinosaurus 65 juta tahun silam kenapa kita tidak menggeser orbitnya ataupun memusnahkan ancamannya di luar sehingga meremukannya menjadi ukuran yang lebih kecil ini cerita tentang ini mungkin bisa saya review ke mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu masih ingat dengan film terkirmal 20 tahun yang lalu ya Armageddon Bruce Willis yang kemudian diikuti juga dengan film Deep Impact itu sebenarnya filosofi yang dibangun itu adalah sistem defleksi dan eliminasi terhadap asteroid atau komet pengancam walaupun ya memang kalau kita bicara tentang film-film sci-fi film Hollywood pasti ada unsur-unsur tertentu yang dilebih-lebihkan tapi itu film itu punya punya landasan yang nasional terkait dengan mitigasi bencana ini adalah salah satu misi antara yang sudah dikirim ini dikirim ke asteroid penuh ini satelit yang dikirim ke sana namanya Osiris Rex jangan kaget ini asteroidnya kecil saja enggak sampai 2 km ini berbentuk seperti berlian sangat unik sekali sangat indah sekali kalau kita lihat tetapi ini salah satu asteroid yang bisa jatuh ke bumi salah satu asteroid yang bisa mengancam bumi dan kalau ini terjadi jadi kalau dia itu jatuh ke bumi menunggu bumi itu ya ya memang kita akan mengalami situasi seperti 65 juta tahun yang lalu baik kami lanjut nah sekarang ini adalah kasus khusus tadi saya janjikan kasus khusus terkait dengan di Asia Tenggara dan Indonesia ini 700 ribu yang tahun lain lalu di masa hidup dari Pitekan Propos dan Ectus ternyata Asia Tenggara juga diguncang oleh tembukan bunda langit yang luar biasa namanya Bola Ven sekarang menjadi wilayah dari Laos di Semenanjung Indochina asteroidnya jatuh ke gunung berapi hotspot yang sedang mengalami vulkanisme hotspot yang sedang meletus dan itu membentuk kawah kawahnya gak gak begitu gede hanya 20 km ya yang sudah terungkap pada saat ini hanya 20 km tapi dia menyemburkan material yang luar biasa banyak dan jauh sehingga kita menyebutnya sebagai tektik Australasia dan itu tersebar sampai ke Antartika tersebar sampai ke Selandia Baru Australia itu semua terhimpun akan tersebar sampai ke Afrika bagian Selatan tektik Australasia ini akan kita lihat sebagai kalau di Indonesia itu di belitung itu namanya batu satang contohnya batu satang yang disebut sebagai permata padahal sebenarnya itu adalah bekas dari tumbukan 20 juta tahun lalu bekas dari tumbukan 700 juta tahun lalu ini adalah kawahnya ada dua bagian ada bagian luar dan bagian dalam bagian dalam itu adalah cincinnya cincin kawah kita menyebutnya disini adalah cecak dari gunung berapi yang meletus pada saat itu ini adalah hendapan-hendapan lapah basal dari bola ven sementara ini di titik-titik merahnya adalah titik-titik di mana material produk tumbukan masih bisa dijumpai jadi cerita uniknya adalah asteroid ini jatuh ke gunung berapi yang sedang meletus dan kemudian cecaknya di terhilang atau hilang tertimpun oleh material magma yang terus-menerus keluar dari gunung berapi tersebut Indonesia ternyata juga punya walaupun kajian terkait dengan tumbukan benda langit di Indonesia itu masih belum begitu masih belum begitu bagus belum begitu terlaksana dengan efektif kita punya satu kandidat di kawasan Geopark Silatuh di Jawa Barat jadi ini adalah citra DM digital elevation model ini lebih tinggi dibanding dengan bagian yang berwarna lebih pink ini lebih umum dan di tengah-tengah dari cokungan silatuh itu ada struktur melingkar diameternya sekitar 5 km dan ini juga adalah bagian dari kawasan tumbukan kalau kemudian kita bisa kita lihat dari sisi bawah kita akan lihat morfologinya seperti ini dan uniknya di sana di temukan ada struktur yang mirip ada batuan yang mirip dengan shatter counts atau kerucut-kerucut terpecah yang tadi kita sudah identifikasi sebagai salah satu bukti terjadinya tumbukan asteroid ataupun comet baik kita lanjut lagi Asia, Tenggara, dan Indonesia Indonesia mengalami tumbukan benda langit beberapa kejadian tumbukan benda langit dalam 20 tahun terakhir saya mulai saja dari Moatirto di Temanggung 2001 meteoritnya masih ada sekarang disimpan di Museum Geologi Bandung ini tergolong jenis yang unik namanya Akon Grid ini tidak berdampak hanya menyebabkan orang kaget karena ada suara dentuman di siang hari terus kemudian ada ramai-ramai ada bagian tepi jalan yang tertabrak dari meteorit tersebut tapi tidak berdampak karena memang meteoritnya kecil meteoroidnya kecil kemudian ini di Bune tahun 2008 ini mungkin sudah samar-samar terlupa dari ingatan kita tapi ini kalau dalam khasanah astrobiologi ini adalah peristiwa tumbukan benda langit paling dahsyat di bumi sejak tahun 1994 sampai kemudian berakhir berakhir apanya rekornya pada tahun 2013 seiring dengan kejadian di Rusia ini jejak asap ini adalah jejak dari material meteoroid yang kemudian masuk sebagai poloid jadi jejak poloid ini material yang terlepas dari permukaan poloid dan kemudian mengembang di langit sampai beberapa menit kemudian sampai sekitar setengah jam kemudian dan ini melepaskan energi 60 kiloton TNT sama dengan 3 kali lipat 2,5 euro bagaimana kemudian di tempat lain ini terjadi juga ternyata di Jakarta Dorin Sawit tahun 2010 ini kasusnya sangat unik juga meteoritnya kecil bahkan ketika dievaluasi ke sana itu tidak ada yang menemukan hanya menyebutkan sepuk-sepuknya meteoritnya itu kecil mungkin hanya sebuah sebuah bola sepak atau bola tenis tapi dia masuk tepat melewati kerangka bangunan jadi masuk tepat melewati kerangka bangunan ke titik yang salah satu titik yang paling krusial dari titik kuda-kuda yang paling krusial disini kita dengan mana berat titik tersebut ini disini runtuh kemudian runtuh ke dalam terus kemudian bagian di atasnya itu juga ikutan runtuh satu rumah ini menjadi korban dari peristiwa di salit itu tapi Alhamdulillah tidak ada yang luka hanya ada secara luka bakar tapi ternyata bukan terkait dengan kejadian ini dan yang terakhir yang membuat heboh di tahun kemarin ini adalah terjadinya jatuhan meteorit di kolang Tapanuli Tengah pada bulan Agustus tahun 2020 ini tidak berdampak dampaknya ringan ya jadi hanya melubangi atap seperti yang dialami juga di Lampung beberapa dua hari yang lalu ini hanya melubangi atap terus kemudian membenamkan batu meteorit ini ke tanah sedalam 15 meter eh maaf sedalam 15 cm saja selain itu tidak ada dampak lain dan kemudian ini bikin heboh karena kenapa? karena meteorit ini kemudian dijual ya itu tidak bisa disalahkan ini dijual terus kemudian ternyata di mancanegara itu sangat laku sekali karena per gramnya itu berharga sampai 900 ribu rupiah hampir sama dengan emas jadi bapak-bapak dan ibu-ibu ini juga perlu kita pahami bersama bahwa meteorit ini ada pasarnya ada kolektornya kolektor itu ada kolektor pribadi ada juga kolektor yang berupa lembaga publik seperti museum dan itu mereka sangat ingin mengejar sampel meteorit yang jatuh dimanapun makanya per gram itu bisa dihargai sangat mahal sampai 900 ribu rupiah kalau dalam hitungan terakhir program itu dihargai sangat mahal sehingga ketika ada kasus meteorit jatuh itu sebaiknya tidak dipandang sebagai subvencana kalau dalam perspektif ekonomi ya tapi bisa dipandang sebagai mujizat mungkin ya karena itu bisa bisa mempunyai potensi atau nilai ekonomi yang sangat tinggi baik bapak-bapak dan ibu-ibu terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan ini adalah akhir dari presentasi saya ini saya bisa dihubungi di sini nanti insya Allah presentasi akan presentasi ini akan dibagikan oleh panitia jadi silahkan jika ingin berhubungan dengan kami ada di sini ada di facebook twitter dan instagram untuk akhir kata mafiran salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Bapak Mas Rufin rupanya apa yang disampaikan sangat jauh banyak yang belum kami ketahui untuk itu nanti banyak yang muncul pertanyaan dari para pendengar ya bisa didengar Pak kemudian apa-apa yang Pak Mas Rufin sampaikan tadi akan menjadikan pengetahuan baru bagi Bapak Ibu Guru dan nantinya dapat menjadikan suatu pengetahuan baru untuk kelas 2 bagi SMA ini ya untuk mitigasi bencana ya terus selanjutnya kita ada sesi usi atau tanya jawab nah untuk itu mohon Pak maskan beberapa jawaban tidak harus semuanya Pak Karang terbatas nanti yang dari Youtube sudah saya koleksi pertanyaannya juga yang ikutan di Zoom ini yang pertama mungkin ini dari Ika Ratih pernah jatuh meteorit yang memusnahkan 35% yang menjadi pertanyaan adalah ada saat itu apakah lapisan atmosfer belum mampu melindungi jatuhnya benar gitu Pak satu-satu atau dua langsung saya jawab langsung saya jawab saya mengikut moderator maaf langsung saya jatuh sangat mampu menahan cerbuan meteoroid dari luar dengan catatan masanya kurang dari 7 ton jadi kalau masanya kurang dari 7 ton masa meteoritnya itu kurang itu itu kalau mau dikonfirmasi versi ke dalam ukuran diameter itu kalau dianggap sebagai ukuran versi kira diameternya sekitar semanapun tetapi kalau sudah lebih dari 7 ton apalagi kalau sudah lebih besar 90 ton seperti dari saya utarakan ini atmosfer itu tidak sanggup menahannya jadi meskipun sudah dicoba untuk dikikis sudah dicoba untuk di kelupas melawat proses yang terjadi di atmosfer itu masih ada kelupas mayorit kemudian pertanyaan yang kedua dari Nuriani Geo dari literatur lama menyebutkan bahwa meteor itu selalu di sekitar utub utara atau samudera yang luas tapi padapat ini sudah menimpa tempat berpenduduk seperti Indonesia bagaimana penjelasannya terima kasih antara 44 ton meteoroid itu masuk ke bumi itu menjadi ribuan meteor dan hanya 17 diantaranya yang akan menisahkan meteoritnya jadi dari ribuan tersebut hanya 17 rata-rata yang akan menisahkan meteoritnya yang akan menisahkan meteoritnya tiba di permukaan tapi harus kita ingat bahwa 75% permukaan bumi itu adalah air tidak berpenghuni dan daratan sisanya 25% diantara dari daratan yang tersisa itu juga tidak berpenghuni baik itu berupa gunung kurun pasir maupun tempat-tempat yang seperti kutub sehingga kalau kemudian statistik kita kerjakan statistik geospasial kita kerjakan setiap tempat itu mungkin hanya akan melihat satu jatuhan meteor sebagai meteorit itu dalam sekali dalam setiap 50 ribu tahun itu kalau kita berjalan statistik dan itu memang kalau diperhitungkan dengan kondisi-kondisi sekarang itu memang terjadi ini kemudian kenapa seolah-olah sering terjadi kejadian tumbuhan meteorit dalam akhir-akhir ini dibandingkan dengan masa lalu ini kan lebih kejadiannya mirip seperti kejadian gempa bumi jadi gempanya tetap berjalan seperti biasa tapi karena orangnya makin banyak instrumen makin banyak sehingga seakan-akan terjadi peningkatan padahal ini adalah karena kita sudah lebih baik dalam membaca mengindra dan kemudian melaksanakan evaluasi begitu Pak berikutnya ini yang yang dari Youtube Mohon maaf suara Pak Sugeng tidak terdengar oke sudah Pak kemudian ini Pak yang dari Youtube ya dari Pak Supraptogeo halo halo Pak silahkan ya dari Bapak Supraptogeo ya tanya ini Pak mengenai ini dari SMA Satu Dongkok apa saja mineral apa saja yang berdapat di dalam meteor ini sepertinya ada di dalam Alkuran Pak ini katanya besi itu asalnya dari langit itu benar ternyata saya jawab langsung ya Pak ya Pak mineral yang terdapat dalam meteor itu terutama adalah besi dan hikal jadi ada meteor yang kita sebut sebagai meteorit besi karena dia itu 90% komposisinya adalah besi sangat berat sehingga kalau sebutir saja itu sama beratnya dengan katakanlah satu kilogram kemudian mineral selanjutnya yang sangat banyak juga dijumpai adalah nikel jadi ada dua kejadian ada dua kejadian dimana di di Kanada ini terjadi tumbukan bermilyar tahun yang lalu ini memutus struktur namanya struktur Sudburi itu di tempat terjadinya tumbukan itu kemudian dijumpai deposit nikel yang sangat berlimpah dan ini depositnya bukan deposit laterit jadi deposit yang memang betul-betul terasosiasi dengan tumbukan kemudian di tempat lain seperti di popy-gay yang tadi saya ceritakan di Rusia jadi 35 juta tahun yang lalu asteroidnya atau poloidnya itu jatuh di tambang batubara di lokasi indapan batubara di tambang batubara karena saat itu belum ada tambang ya di lokasi indapan batubara tekanannya sangat tinggi sehingga sebagian dari batubara itu berubah menjadi intan berkualitas tinggi dan itu yang sedang ditambang pada saat ini jadi kalau dari sisi ekonomi yang spek-spek ekonomi banyak sebenarnya tapi yang jelas bahwa mineral yang banyak dikandung di dalam asteroid atau komet itu adalah besi dan nikel nikel terus kemudian kalau itu apakah intan itu selalu terasal dari grafit batubara yang nantinya kena meteorit itu Pak atau dari yang lain juga bisa proses pembentukan melalui tumbukan itu hanya salah satu mekanisme Pak kita pelajari di geologi pertambangan itu kan ketika karbon itu terlipat baik kemudian tertekan baik oleh tektonik ataupun vulkanisme dia akan membentuk intan pada kondisi terbentuk oke kemudian pertanyaan dari Tuminah Mandua Tulungagung ini mengenai atmosfer banyaknya meteorit yang meteor atau apa yang masuk ke lapisan atmosfer apakah ada pengaruhnya terhadap atmosfer di bumi ini Pak baik Pak ini pertanyaan sangat menarik ya pengaruhnya dari meteor terhadap atmosfer saya balik kalau tanpa adanya meteor awan itu tidak bisa membentuk hujan Pak oh awan itu uap air yang diuapkan dari samudera ataupun dari tempat-tempat lain ini bisa membentuk awan ketika terjadi ketika bertemu dengan agen kondensasi agen kondensasi artinya adalah partikel-partikel yang dilepaskan dari meteor yang kemudian masih melayang-layang di atmosfer dan ini tidak terjadi hujan tidak terjadi awan tidak terjadi ya kita mengalami cuaca cerah terus tapi buminya kering Pak seperti itu jadi apa namanya debunya itu bisa mengikat wap air sehingga menjadi awan dan bisa turun hujan juga itu yang menyebabkan air hujan itu lebih mempunyai mineral lebih tinggi dibandingkan air dari sumber air kira-kira seperti itu kemudian pertanyaan dari Thea Widyartari apakah apasajakah faktor yang mempengaruhi suatu tempat bencana geologi berubah benda apakah di kutub di atmosfer di katulistiwa atau di tempat-tempat tertentu yang lain itu bisa terjadi baik terima kasih ini berbeda dengan bencana geologi yang lain ini untuk tumbukan benda langit tidak memilih tempat tertentu jadi kalau dalam aspek resikonya seluruh tempat di permukaan bumi itu sama resikonya terhadap tumbukan benda langit dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain jadi semua memiliki nilai resiko yang sama ini kan berbeda dengan kalau kita misalnya mengkaji tempat bumi tempat bumi itu pasti lebih banyak terjadi di daerah-daerah subduksi ataupun di daerah-daerah penelahan dibandingkan dengan daratannya yang lebih stabil gunung berapi itu pasti juga lebih banyak terjadi di daerah subduksi ataupun di daerah pemekaran dibanding di tempat lain tapi untuk tumbukan benda langit untuk jatuhnya promet dan asteroid itu tidak mengenal tempat tertentu jadi dia tidak memilih kapan dia jatuh ya jatuh di situ nanti dampaknya tinggal tergantung pada ukurannya kalau diameter meteoritnya itu lebih dari seribu meter ya sudah kita semua di permukaan bumi akan mengalami dampaknya akan merasakan dampaknya meskipun kita tidak melihat jatuhnya itu di mana berarti tidak ada pengaruh yang atmosfernya tebal atau gravitasinya lebih besar dari tempat-tempat di muka bumi ini ya Pak ya ya tidak ada pengaruhnya oh gitu terus kemudian pertanyaan lagi dari siapa ini tentang mitigasinya Pak ya ya mitigasinya bagaimana caranya mitigasi itu dilakukan kalau itu memang terjadi dari yang kecil atau yang besar ya ya baik terima kasih mitigasi ini yang kemudian sampai saat ini masih dicoba untuk dibikinkan dan dikembangkan lebih lanjut karena kan memang ada tingkatan-tingkatan atau stratifikasi dari ancaman tubuhkan benar langit itu seperti tadi kami utarakaan kalau meteoritnya itu diameternya kurang dari 160 meter itu sebenarnya kita tidak tidak perlu begitu khawatir karena mungkin itu akan masuk ke atmosfer bumi mungkin ada yang jatuh di tempat tertentu tetapi dampaknya relatif minimal nah pemantuan saat ini itu digunakan untuk meteoroid atau asteroid yang diameternya lebih besar dari 160 meter itu yang dipantau dan dimonitor secara ketat oleh sistem-sistem yang sudah bekerja di seluruh permukaan bumi insya Allah Indonesia juga akan masuk ke dalam sistem tersebut ketika nanti teleskop di observatorium nasional timau itu akan beroperasi untuk mengisi kekosongan yang ada di celah Asia Tenggara karena di Asia Tenggara belum ada yang berpartisipasi nah dari sistem-sistem tersebut nanti akan kita ketahui ini kira-kira probabilitasnya untuk menabrak bumi berapa sih peluang untuk menabrak menumpuk bumi berapa sih kalau peluang yang tinggi nah itu yang kemudian akan dikerjakan untuk mitigasinya mitigasi yang sejauh ini sudah dikembangkan itu sedikit berbeda dengan cuman bumi sedikit berbeda dengan kembak bumi kalau dalam kejadian kembak bumi adalah sedikit berbeda dengan kejadian gunung berapi kalau dalam kejadian gunung berapi kan ketika gunungnya meletus kita menyingkir dulu membiarkan gunung beraktifitas ketika terjadi kembak bumi yang memicu tsunami kita juga menyingkir dulu membiarkan tsunaminya masuk tetapi dalam sisi mitigasi untuk bencana tumbukan berada langit itu kita sebaliknya tumbukan itu yang harus dicegah orang bumi itu tidak kemana-mana bagaimana cara mencegahnya seperti tadi kami paparkan di presentasi itu ada dua cara ada yang menggunakan cara defleksi defleksi itu adalah kita menggeser orbit jadi baik meteorit baik asteroid ataupun komet itu sebenarnya orbitnya bisa digeser dengan cara-cara tertentu salah satunya misalnya dengan menggunakan pelapisan ke permukaan dari asteroid tersebut dengan material tertentu sehingga dia akan mengalami tekanan radiasi matahari yang lebih tinggi jadi ibaratnya ini kita memasang layar di asteroid atau di komet tertentu sehingga nanti dari layar tersebut akan menangkap angin matahari partikel-partikel yang dilepaskan matahari dan nanti layar ini akan mendorong asteroid itu keluar dari jalur tumbukan dengan bumi kemudian yang kedua yang ini lebih lebih apa lebih logis lagi itu daripada susah-susah mendefleksi kenapa tidak dihancurkan saja jadi dari asteroid katakanlah yang ukurannya 1 km kalau dihancurkan mungkin kita akan menemukan yang ukurannya pecahan-pecahannya masih sebesar 10 meter tapi itu lebih lebih apa lebih mudah diantisipasi dan cara pengansuran itu yang kemudian sedang dikembangkan salah satunya dengan menggunakan senjata nuklir yang ada dengan senjata nuklir yang ada pada saat ini yang sudah ada 10.000 redak itu kalau katakanlah 110 redak saja dimanfaatkan untuk mitigasi bencana tumbukan benda langit itu akan memiliki kegunaan yang lebih baik dibandingkan dengan saat ini yang itu hanya disimpan saja disimpan dan kemudian digunakan untuk menakuti-menakuti orang yang apa yang orang yang tidak elak disitu jadi mitigasi yang dikembangkan saat ini seperti itu sehingga kalau kemudian ditanyakan lebih lanjut apakah mitigasinya kemudian menyentuh ke orang-orang personal per personal itu tidak karena memang lebih diarahkan ke aktor-aktor dalam tingkat negara dalam tingkat negara dan dalam tingkat regional kalau dalam tingkat komunitas itu memang tidak dikembangkan ke sana karena seperti tadi kami kemukakan kalau ancaman itu bisa diatasi di langit maka di komunitas itu sebenarnya tidak perlu tidak perlu khawatir sebab yang terjadi ketika ancaman itu tidak bisa diatasi ya kita juga mau lari kemanapun di permukaan tidak bisa pilihan tidak ada pilihan karena semua tempat itu akan mengalami kejadian yang yang saya ceritakan itu tadi pertanyaan dari Sih Murni Sayek Tiwa Pak lah itu itulah apakah bagian dari pecahan itu tidak memungkinkan nantipun juga jatuh ke bumi ini juga itu kalau asteroidnya di eliminasi tadi kami kemukakan katakanlah mungkin diameternya asalnya 10 km asalnya 10 1 km ketika itu dipecah dengan teknik ledakan terkenung mungkin kita masih akan melihat asteroid-asteroid yang pecahannya yang diameternya katakanlah 50 m mungkin 10 m tergantung pada bagaimana proses pemecahannya tapi asteroid berdiameter 50 m itu masih bisa diantisipasi oleh atmosfer ya dia masuk ke bumi dia akan menimbulkan ledakan dan mungkin akan menimbulkan efek-efek seperti yang kita lihat di Rusia tahun 2013 tetapi efek-efek itu kan dalam tanda kutip masih lebih ringan kalau itu jatuh secara utuh jadi kalau kita dapat pecahannya itu rasanya mungkin lebih ringan jadi dibandingkan dengan kalau kita dapat secara utuh begitu ya setidaknya sudah usah demikian Bapak saya kira itu beberapa pertanyaan dan mungkin sekiranya waktunya sudah mulai menipis ini untuk itu kita akhiri sesi ini namun sebelum kita akhiri ada beberapa kesimpulan untuk sesi kesimpulan ini Bapak mungkin ada sesuatu yang salah nanti bisa di apa namanya di penahir kesimpulan dari yang kami tangkap yang pertama adalah salah satu faktor pembentuk muka bumi itu bukan hanya dari faktor dalam tapi juga dari benda langit sedangkan jatuhnya benda langit karena berpotongan dengan orbit bumi sehingga menimbulkan gempa bumi tsunami dan letusan gunung api sebagai kelahan utannya dan akan berakibat juga pada perubahan iklim kemudian orbit dari asteroid asteroid yang merorbit antara Mars dan Jupiter tetapi ada juga mendekati dan mengancam jatuhnya ke bumi yang akan mengakibatkan ancaman bagi bumi untuk terjadinya bencana yang terjadi pada jutaan tahun yang lalu kemudian asal asteroid yaitu dari planet yang gagal asteroid yaitu debu planet yang gagal membentuk planet gitu Pak ya terus meteor sangat terang dengan dengan magnitude lebih dari 14 bisa berdampak menjadi asteroid dan yang lebih lagi akan menimbulkan bencana yang lebih besar dampak yang terang akan yang kurang dari 70 ton tidak berdampak sedangkan yang 900 ton akan berdampak lebih besar kemudian bencana tumbukan yaitu berupa jelaga kemudian racun pirotoksin kemudian kebakaran hutan kemudian juga menimbulkan fotosintetis yang berhenti jarak pandang yang berkurang mengakibatkan adanya kematian hewan-hewan sebagai pemangsa tingkat 1 kemudian produsen juga sehingga sampai akhirnya matinya seluruhnya kemudian tambahan dari dampak yaitu dampak langsung kemudian kebakaran hutan terus tabir surya terus oksida nitrobin kemudian sukur oksida dan pemanasan global yang merupakan bahaya yang timbul akibat dari tumbukan atau impak benda langit demikian kemudian yang terakhir mitigasi jatuhnya benda langit karena terjadi secara 35 juta tahun yang lalu ada kemungkinan akan terjadi lagi maka mitigasinya adalah dibentuk tim untuk pemantauan membuat misi antariksa dimana asteroid itu yang mengancam jatuh ke bumi sebaiknya dihancurkan di angkasa atau dibelokkan orbitnya sehingga meteor terji menjadi tidak mengancam ke bumi atau setidaknya akibat yang ditimbulkan berupa ancaman tadi akan semakin kecil demikian kesimpulan dari kami mungkin ada yang keliru bisa dibenahi Pak Marufin sudah cukup bagus terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati dari peserta webinar saya kira demikian apa yang kita lakukan hari ini yaitu webinar mengenai mengenai resiko bencana geologi tumbukan asteroid yang disampaikan oleh Pak Mas Rupin Sudip Yoste saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya Pak Mas Rupin atas semua yang disampaikan menjadi ilmu baru bagi kami dan mudah-mudahan nanti akan berefek kepada anak-anak ditek kami dan demikianlah apa yang kita sampaikan hari ini mudah-mudahan yang bermanfaat di Ritoy Allah sebagai tambahan ilmu bagi kita dari pertanyaan yang belum terjawab mungkin bisa didiskusikan melalui grup MGMP Geografi tingkat Jawa Timur ataupun Indonesia dari kami saya kira cukup sekian ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan acara ini kami kembalikan kepada Mbak Tertika sebagai pembawa acara terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya terima kasih Pak Sugeng sudah meminting jalannya diskusi kali ini diskusinya sangat tadi dibahas sangat pelikih sekali ya dan terima kasih untuk Pak Marufin sudah membagikan ilmunya kepada kita semua dan disini juga sudah bergabung bersama dengan kami Bapak Iswah Yudiharto selaku Ketua MDMP Jalan Timur Halo Bapak selamat hari Bapak bisa mendengar saya Pak selamat sore sangat bisa mendengar suara pembawa acara ya Bapak apa kabar Bapak Alhamdulillah baik tadi ya sempat listrik mati ya sehat selalu ya Bapak iya Alhamdulillah selamat hormat untuk Pak Mas Rubin Sudidyo sebagai narasumber kemudian Profesor Aji Sisilo sebagai pemandik dalam kegiatan webinar sesi kelima ini ya mungkin Bapak Iswah Yudiharto ada yang ini disampaikan Pak kepada para peserta webinar siang hari ini sudah menjelang sore ini pesan saya untuk tidak jelas untuk mengikuti kegiatan webinar yang masih ada paling tidak empat kali semoga Panitia bersama-sama dengan MGMB Geografi Jawa Timur bisa meningkatkan kegiatan lagi setelah webinar terakhir kali pada Februari yang akan datang akhir Februari maksud saya ya sangat menarik dan ini menjadikan suatu pembekalan kepada kita agar bumi kita ini bisa tetap lestari sampai masa yang akan datang demikian iya baik luar biasa sekali ya pesannya Bapak nah mungkin sebelum berakhirannya acara kali ini saya ingin menyapa terlebih dahulu para peserta yang sudah dengan hizma dengan sigah mengikuti acara ini dari siang tadi karena kita juga tadi sempat ada kendala namun senantiasa tetap bersabar gitu mungkin saya ingin saya ingin ngobrol-ngobrol sedikit dengan Ibu Farida halo Ibu sepertinya Ibu fokus sekali hari ini Bu bisa unmute suaranya Bu ya sudah bisa sudah bisa meng-unmute suaranya Bu introsi Mbak Tartika iya itu ada resen dari Pak Muhammad Pak I itu mungkin bisa ditanggapi dulu oh iya baik Bapak Muhammad Pak I ya halo Bapak bisa mendengar suara saya Bapak halo Bapak Bapak Muhammad Pak I sepertinya oke sepertinya belum bisa bergabung ya Bapak Muhammad Pak I ya mungkin kembali lagi ke Bu Farida Ibu bolehkah saya berbicara atau ngobrol sedikit dengan Ibu Bu sudah saya coba untuk unmute apakah sudah bisa meng-unmute Bu sepertinya Bu belum bisa ya Bu belum bisa baik kalau seperti itu lanjut saya coba untuk memanggil Bu Tirta halo Ibu Tirta selamat sore sebentar saya ya sudah bisa meng-unmute oke selamat selamat sore selamat sore Ibu sekarang posisi lagi di mana Ibu saya dari Kalipari Malang Selatan oh dari Jawa Timur ya Ibu saya boleh tanya Ibu kira-kira nih Ibu bagaimana perasaannya atau kesan-pesan yang ini disampaikan untuk acara pada siang hari ini Ibu kalau acara seperti ini saya sangat banyak sekali sangat banyak sekali informasi yang bisa saya dapatkan apalagi karena saya berada di daerah di pedesaan dengan adanya kerjasama seperti ini sangat membantu kami yang ada di pedesaan untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru apalagi untuk bekerjasama dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan kebencanaan itu sangat penting karena memang kebencanaan itu kalau di Indonesia kan merata yang di desa yang di kota semuanya kan sangat rentan ya pada hal seperti ini jadi untuk semua teman yang ada di Nusantara semoga bisa mengambil hikmah dan pelajarannya sangat berarti terutama yang di Kalipari ya luar biasa semoga selalu ya Ibu auranya selalu positif ini Ibu ketika sedang menjelaskan harus 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 betul sekali nah dan tentunya acara ini juga tidak akan berjalan dengan pancar tanpa adanya sponsor acara kita yaitu ada Bank BNI Melayani Negeri Kebanggaan Bangsa dan juga ada Geospasia dan tentunya para partisipannya juga tidak akan sebanyak ini tanpa media partner yang telah menyebar luaskan event ini yaitu ada bernuas.id dan terima kasih juga kepada instansi yang sudah mendukung ada dari BMKG Institut Teknologi Bandung ITS IISI dan masih banyak lagi seperti itu nah mungkin tidak terasa ya acaranya dari tadi siang sampai sekarang sore kita sudah berada diperjuang acara namun dilingatkan kembali untuk para peserta jangan lupa untuk mengisi presensi terlebih dahulu karena nanti akan ada isertifikat di akhir sesi atau di rangkaian acara dari webinar yang diadakan Dongeng Geologi ini jadi dipastikan harus mengisi absensi terlebih dahulu dan untuk yang mengikuti acara webinar ini melalui live streaming youtube dimohon untuk segera mengisi karena nanti link presensi yang ada di youtube akan segera dihapus oleh Pantia seperti itu sebelum menutup acara kita foto terlebih dahulu kita foto bersama ya mungkin bisa untuk menyalakan kameranya baik sambil menunggu peserta menyalakan kameranya dan diingatkan kembali bahwa kita ini sekarang berada di sesi lima dari webinar yang diadakan Dongeng Geologi dan masih ada empat sesi lagi yang akan diadakan minggu selanjutnya sampai tanggal 26 Februari dan diharapkan tetap stay tune di Dongeng Geologi dan jangan sampai ketinggalan untuk mengikuti webinar dari Dongeng Geologi seperti itu nah sepertinya sekarang sudah pada siap berfoto ya saya coba untuk ababa sebentar oke ababa ketiga diharap untuk senyum tampilkan muka semangat dan muka senyumnya saya hitung satu dua tiga ya bentar satu lagi ayo kita foto baik ya dalam minuman ketiga senyum satu dua tiga ya baik terima kasih untuk yang sudah menyalakan kameranya dan dengan berakhirnya foto bersama ini maka saya tutup webinar pada siang hari ini kami telah kupanitia mengucapkan terima kasih untuk para peserta yang sudah senang siasa dan sabar untuk mengikuti acara ini dari tadi siang sampai tadi sore dan saya kartika lukia saya mohon undur diri pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih mbak ya terima kasih bapak bapak ibu terima kasih mbak lutvia iya pak salam sehat salam sehat pak selalu sehat dan selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalani hari terima kasih mbak yudhi iya pak terima kasih semuanya mas marokin mbak kartika terima kasih yudhi ada prof otto juga ternyata prof otto terima kasih banyak yes salam betul yang nonton selet berita saya jadi terima kasih mbak Pira terima kasih pak terima kasih mbak kartika terima kasih banyak pak mbak Pira terima kasih sudah muncul sejak tadi terlambat memang listrik tadi mati sama disini internetnya don oh gitu ya pak ini semua lagi bermasalah bapak ibu saya juga ikut beberapa webinar juga bermasalah semua ternyata ini penyakit sangat terima kasih pak masufin sami-sami pak terima kasih mohon izin pamit assalamualaikum terima kasih pak masufin izin pamit pak is assalamualaikum assalamualaikum pak is terima kasih acaranya bagus sukses sehat selalu pak sugeng sehat selalu pak terima kasih materinya bagus terima kasih darah sumber panitia moderatornya juga bagus burus tuh iya pak sugeng ya salam semuanya teman-teman biografi panitianya mbak Pira itu juga bagus sehat selalu iya iya MC-nya luar acaranya juga luar biasa ini dari California dari California juga bagus anggapannya iya semangat luar biasa terima kasih mohon pamit pak is oh iya terima kasih salam untuk mbak mbak Tuh mbak Tuh mbak Tuh assalamualaikum mbak Tuh mbak Tuh mbak Tuh yang benar yang benar mbak Tuh bukan batu kalau batu itu keras kalau batu itu ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang senyum iya assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih